Halo selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang lagi my friend ya maaf banget gitu my friend ya, akhirnya saya bisa upload lagi gitu my friend dari sekian seminggu ya, hampir seminggu gitu my friend ya hampir seminggu saya tidak upload dan baru kali ini saya upload ya, akhir-akhir ini saya sering sibuk untuk di pekerjaan saya yang di luar youtube sering sibuk gitu my friend, sering apa itu, lagi ramai, padat gitu kan pekerjaan saya jadi untuk yang bikin kontennya masih belum sempat dan sering capek gitu kan ya, jadinya ya tertunda bikin konten, tertunda lagi ngeditnya gitu kan ya soalnya kan saya ngedit sama bikin video, apa ngeditnya itu kan saya sendiri gitu my friend ya, masih belum ada kreatornya, apa masih belum ada editornya gitu kan ya jadi ngedit sendiri gitu my friend, jadi nungguin kalau apa itu pekerjaan saya itu kelar atau lagi free baru itu saya bisa ngedit gitu dengan bebas gitu my friend dan ya tadi sedikit curhat sedikit gitu my friend ya nah jadi selamat datang semuanya my friend yang baru nonton, yang baru kembali lagi ke channel saya gitu my friend ya dan juga buat penonton baru juga gitu my friend ya, selamat datang, welcome gitu kan ya kita akan lanjutin lagi di konten rough episode ke 100 kalau nggak salah ya, ya ke 100 untuk di kapan yard yang super gede gitu my friend ya dan kemarin kan kita udah bikin kamar, nah ini saya sudah selesaiin semuanya gitu my friend untuk kamar, dekorasi sama ya ruangan-ruangan di lantai bawah sama lantai ke satu, kedua cuman yang ketiga belum, tapi untuk yang di ruang nah koda saya, ruang kemudinya kapten sudah selesai gitu my friend jadi kita langsung masuk ke gameplaynya gitu my friend ya, tapi jangan lupa like dulu gitu my friend ya, bantu saya tuh mencapai 5000 subscriber dalam tahun ini my friend ya bantu supportnya gitu my friend ya, yo selamat datang semuanya my friend, di kapal pesir saya my friend, welcome welcome selamat datang semuanya my friend, akhirnya kita sudah berada di kapal saya yang posisinya sudah 85%an gitu my friend untuk dekorasinya gitu kan ya nah untuk di bagian sininya sudah saya dekorasi gitu ya, effort banget gitu my friend, jadi selama aku tidak upload juga itu aku lagi kecapekan ya, sama juga menyelesaikan ini ya, untuk dekorasi ruangan-ruangannya sudah saya pasang-pasangin oh my god, oh my lord gitu kan ya, oke nah disini, jangan ditengok dulu gitu my friend ya, nanti spoiler kawan gitu kan ya nanti spoiler kawan gitu kan ya, eh bukan jalannya disini my friend, nah ini bagian belakang gitu kan ya, nanti disini juga aku bikin eh bikin, eh bikin apa itu, kasih, kasih kursi sofa-sofa untuk tempat santai-santai gitu my friend ya, nah ini kita jalan pintas aja gitu kan ya nah kan episode kemarin kita udah bikin yang namanya ini my friend ya, apa itu, yang disini gitu kan ya, ini warna putih ya untuk pintunya, nah udah saya sedikit tambahin gitu kan, ini kita tutup biar lebih cantik, oh my god, my god, my god, my god, my god, sudah selesai my friend untuk di area, oh ini tutup-tutup dong, nah kayak gini, nah ini untuk di area, apa itu, kamar, 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 ruangan romantis gitu kan ya, ruangan romantis my friend disini ya, nanti juga akan bikin kan gimana disini ya, dapur gitu my friend, ya disininya nih, nanti saya bukain terus saya pasangin dapur-dapur gitu my friend ya, tempat masaknya, soalnya disini kan ada meja valentine-nya gitu my friend eh valentine lagi, romantis, eh ruangan romantinya, saya kasih kernap-kernip lampu gitu kan, yang dari itu ya, Tengah Roa kalau disini ya, dan kemarin kan ada yang nyomuk komen, bang karpet sama deh gordon-nya dikasih warna merah, biar pekat sama kayak yang tikar ini ya, karpet tikar ini my friend ya, nah ini kan kayak karpet merah elegan gitu kan, ya wow gitu kan, ya oh, jadi disini sudah saya bikin apa itu, ruangan petakan kamar villanya gitu my friend ya, nah ini kalau gak saya juga bisa saya warnai my friend ya, pakai dua warna nah, oh, bisa dong gitu kan ya, nah, oh, jadi disini kita warnain dulu sih, sebentar ya, kita warnain dulu, kalau yang dibalik pintu sini, ini masih belum saya dekorasi my friend, apa itu? ruang panggung orkes gitu kan ya, konser-konser kok orkes konser gitu kan ya, yang paduan suara, yang mau konser gitu kan ya, disini gitu my friend, disini ada musik, oh, jadi warna ya oh, ya udah bagus ya, saya warnai, disini belum saya dekorasi my friend, mungkin next episode saja gitu kan ya, disini ada tangga yang menuju ke lantai duanya gitu, jadi bisa lewat sini, nah tadi gitu kan ya, yang kita muncul, nah disini tangganya gitu my friend ya, tangganya berada disini, nah disini kan kamar kemarin saya bikinin gitu my friend ya, wow ini kamar pertama untuk di ruangan kapal pesiar saya gitu my friend ya, kamar ini gangguin, nah kayak gini loh wah, kamar pertama saya my friend, cakep gak gitu kan ya, harusnya cakep dong, cakep gitu kan ya, nah mungkin kalau kalian ada yang kurang-kurang gitu my friend, tulis di kolom komentar aja gitu kan ya, kalau ada yang kurang, ini gak bisa diwarna, tidak bisa, buku tidak bisa, oke jadi lengkap disini juga ada kamar mandi gitu kan ya, nah ini kamar mandi, oh bisa saya warnai ya, oke, oh ini kemarin minta jika, oh warna-warna 1 aja, warna 1 apa warna 2 my friend komen, 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 komen ya, kalian suka warna 1 apa warna 2, disini juga, gak kasih warna 2 bisa gak oh gitu ya, mungkin ditukar, ditukar, posisinya ditukar, nah karpetnya sudah gitu kan ya, oke, yuk, dan jadi di kamar sebelahnya juga ada kamar gitu my friend ya, dan untuk kita mengenal ke lantai 2 nya ya, jadi disini belum, belum saya gambar, oh sih bener, belum saya gambar-gambarin saya ini, ini ada yang ketinggalan, aku warnanya dong, nah, kayak gini, jadi pakar-pakarnya identik warna biru ya, ini juga, ini juga, belum, sudah, 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 iya, ini lantainya yang atas juga belum gitu my friend ya, dan yuk kita ke ruangan yang sudah saya dekorasi lagi ya, itu di lantai 2 nya my friend, jadi tangganya lewat sini, lewat belakang juga bisa, lewat depan, tadi kan juga bisa my friend ya, lewat depan sana ya, kayak ini, oh ya kan kemarin aku mau ngasih disini tuh tanaman ya, ah iya sih, lupa lupa lupa, nanti di komen sama netizen, bang, katanya disini dikasih pot, iya nih 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 nih, udah tak kasih, udah tak kasih, oh kaktus sama kini deh, ini kali ya, tak kasih gini, nah pohon kaktusnya mungkin, tak kasih di, apa itu barusan, oh burung itu ya, bebek-bebek, nah itu bebek-bebek, ada bebek-bebek gitu kan ya, ya soalnya waktu itu kan ada yang ngoment juga gitu, bang itu bayangannya bebek, bukan monster bang gitu kan ya, yang kalau gak salah episode, saya bikin kapal masih episode kedua ya, bayangannya gede gitu kan ya, ternyata itu bayangannya bebek gitu kan ya, nah ini yang lantai keduanya, nah disinilah ini posisi yang saya nanti pasang kursi-kursi gimana gitu my friend ya, tempat rest area disini sih, berarti kita turunin, bikinin sofa-sofa, nanti juga aku mau itu ya, explore, kita akan coba tes drive gitu kan ya, kapal saya nge, kapal saya ges ya, ya ges ya, ini tak kasih, kita coba, kita kasih lima ya, bertengahnya mana ya, tengahnya disini, tengahnya disini, sini, sini, oh disitu ya, antara dua ini berarti ya, oke tengahnya disana, satu, dua, ini miring ya, ya my friend ini yang miring banget, nah gini, tak kasih yang banyak ya, nice one, tak kasih seperti ini my friend, ini rapet, ini kok kayak agak jauhan ya, ini kali, ini kayak agak miring gitu kan ya, nah kayak gini, terus tak kasih kursi kecil ya, nah, satu disini, nah oke, nah inilah tempat rest area-nya my friend ya, saya kasih seperti ini, dan ini juga saya kasih lampu hiasan juga my friend, yang seberang sininya, biar cakep gitu kan, kayak yang di bagian depan gitu ya, sama kayak di model kapal saya yang dulu gitu kan ya, yang kepala pesiar yard gitu kan, yang pertama bikin kan, semuanya saya pasang seperti ini gitu, biar cakep gitu ya, oke, sudah seberang sininya my friend, sudah saya pasang, nanti juga disini, saya kasih apa ya, tapi yang model berdiri gitu kan ya, yang model lampu-lampu kelap kernipnya itu yang berdiri, nanti saya pasang di bagian ini, sayapnya gitu kan ya, nah jadi disini sudah, ini perlu tak kasih lampu my friend, makanya malam hari nanti pasti gelap di sini, pasti kasih kartu lampu, ini gak bisa ya, bisa, ini bisa, oke, terus, butuh dikasih pot, tak kasih pot, tak kasih pot, oh yang sini pot gede, pot gede sih, bentar-bentar, kita turunin pot gede itu yang ini, yang ini bagus, ini yang ini bagus sih, karena warna singkirkan yang gak penting dulu, nah ini gede ya, wuuh, cakep, ini yang dari tangan ruang my friend ya, pertama kali dekorasi tanaman yang digularkan sama developernya pada update-an tangan ruang gitu my friend ya, oke, oke, jadi disini tempat trash areanya gitu my friend, jadi kita bisa duduk-duduk santai disini gitu kan ya, kalau sama family-family gitu kan ya, kalau, apa, liburan santai gitu kan, disinilah gitu kan ya, tempat trash area santai gitu kan ya, apa perlu saya kasih meja my friend, ini perlu kasih raka my friend disini ya, masih belum tahu ya, nah jadi untuk yang lantai duanya disini my friend, eh ini kelihatan dulu, tutup dong gitu ya, gak istimewa nantinya my friend, nah disini sudah saya kasih gitu kan ya, eh sudah saya warnai, tapi disini masih polos gitu kan ya, ya sih ya, mungkin sedikit itu ya, saya kasih penghijauan-penghijauan gitu my friend ya, iya sih, saya kasih penghijauan-penghijauan, penghijauan-penghijauan ini juga bagus tanamannya, yang dari update-an kemarin, oh gede dong, oh ya disitulah, terus yang ini di pojok sini, nah gini, oh mulai-mulai-mulai apa, mulai malam my friend, nanti kita ketahuan ya, mana yang kurang terang gitu kan, ya oke, disini sudah, saya pasang disini, kasih gak ya, iyalah disitu kasih, disini kasih, disini kasih, disini kasih, terus kita warnai ya, warna ini, oh bukan, warna ini, ya kayak gini ya, kalau yang pot ini bisa, kalau yang pot kayak gini, ini gak bisa my friend, ini pot dari update-an itu dekorasi gitu kan ya, itu bisa, kalau ini dari Tengah Roa, ini yang update-an kemarin gitu kan ya, warna point, terus ini yang update-an dekorasi gitu kan ya, oke jadi sudah, saya kasih penghijauan disini dan kita masuk, nah ini menurut saya yang paling the best gitu my friend ya, ada kamar yang vip gitu kan ya, vip bintang 7 gitu kan ya, kalau yang bawakan vip biasa gitu kan ya, yang apa itu, yang biasa kalau ini yang eksklusif gitu kan ya, yang eksklusif gitu my friend ya, nah walaupun kecil disini bisa mencangkup dua kamar gitu my friend ya, dua tempat tidur gitu kan ya, nah ada kamar mandinya juga disini gitu my friend ya, cuman belum saya warna-warnai gitu kan ya, menurut kalian perlu saya warnai apa default gini gitu kan ya, ini kayak gini my friend ya, nah jadi kalau kalian lihat disitu ada tempat tidurnya, tak warnai juga lah, tempat tidurnya, aduh mana ya tak warnai barusan, nah tempat tidurnya juga ada gitu my friend ya, disana ya, tak warnai juga lah, jadi mungkin kebalik, nah kayak gitu my friend ya, hehehe, tak warnai aja lah, nah jadi kamarnya, oh ya disini juga saya kasih rak-rak kecil gitu kan ya, di bagian atas sini, ada foto, ada nama juga, disini ada apa ini, ada rak juga gitu kan ya, nah untuk yang sebelah sananya, sama persis gitu kan ya, hampir persis gitu my friend ya, untuk hiasan-hiasannya gitu kan ya, wow saya coba, kita ambil gambarnya yang pelan-pelan gitu kan ya, nah, nah jadi seperti itu untuk kamar yang vivi IP bintang, yang 7 gitu my friend ya, yang di lantai 2, jadi kita langsung masuk ke bagian depan sini, nah disinilah tempatnya, apa itu, tempat apa ya, orang yang mau berpesan-pesan yang mau mesen makanan gitu kan, yang mau mesen apa lagi, nah disini gitu kan ya, ini kayaknya kurang lampu deh, kurang lampu aku pasang disini, terlalu gelap gitu kan ya, terlalu remang-remang banget gitu kan ya, nah, tak pasang disini, tak pasang disini, nah biar saya sedikit terang gitu kan, nggak gelap-gelapan, disini juga saya pasang, oh jadi disini juga ada tempat duduknya my friend ya, apa tempat duduknya kurang gitu kan ya, apa tempat duduknya kurang gitu my friend ya, apakah kurang, jadi disini ada tempat cangkir-cangkirnya gitu kan ya, disini ada tempat masak-masaknya gitu kan ya juga ya, ada masak-masakannya gitu kan, wuuh, segini kayaknya perlu saya pasang dekor apa, gorden, eh pintunya dibuka dulu bang, iya deh, ini perlu saya pasang gorden, mana lagi, ini nggak bisa sayangnya ya, oh bisa, oh bisa beneran, oh cuman kegedean, lihat hasilnya, haha, jelek dong, jelek-jelek-jelek-jelek, jelek ya, jelek my friend ya, hapus, ambil-ambil, oh gak bisa, ambil-ambil-ambil, nah, jelek dong, saya ini, yang seberang disini, ini pasang, kalau kecil masih bisa tertutup ya, kalau kayak miring gini nggak bisa gitu kan, oke, jadi disini tempat, tempat itu ya, kayak orang yang mau mesen makanan gitu kan ya, tempat santai-santai mau ngopi, nah disini gitu kan ya, nah, jadi disini lantai dua yang tadi gitu my friend ya, oke, dan kita langsung menuju ke lantai tiganya itu tadi, yang di seberang sana gitu my friend ya, wuh, cakep gitu kan ya, eh ini tutup, privasi gitu kan ya, tutup my friend ya, kalau sudah buka pintu, tutup, ini juga nih, kebiasaan bang Vicky kayak gini ya, kebiasaan bang Vicky, nggak ditutup pintunya, oke, jadi di lantai duanya naik tangganya seperti ini gitu my friend ya, nah, langsung berada di luar gitu kan ya, berada di luar, cuman di lantai tiga sininya, belum saya dekorasi, belum saya kayak isi gitu kan ya, belum ada ide masa isinya kamar, semua gitu my friend ya, menurut kalian gimana my friend, mungkin kalian ada ide gitu kan ya, mungkin kalian ada ide gitu kan ya, komen aja gitu my friend, di lantai tiganya mau dipasang apa gitu kan ya, soalnya dari kemarin belum ada yang komen gitu kan ya, nah, untuk yang di lantai empat atau ruang naik koda, di sini udah saya dekorasi gitu kan ya, wow gitu kan ya, sudah, jadi kita pintu masuknya kan di sini dan, boom, selamat datang di ruangan naik koda saya gitu my friend ya, wow, 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 sudah cakep, sudah banyak tumbuh-tumbuhan, saya kasih dekorasi dan ada tempat duduknya gitu kan ya, mungkin yang mau nemenin, nah kodanya nyetir, apa itu, mengaruhi lautan gitu kan ya, bisa santai duduk di sini gitu kan ya, nah, oh ini perlu dikasih kursi nggak my friend, oh ini ruang kemudinya juga nih, ini saya perlu ya, nah, ini tempat jangkarnya, biar aktif gitu kan ya, jangkarnya lagi posisi turun, oh iya, nah, jadi sudah gitu kan di ruang kaptennya, ya biasa gitu my friend ya, seperti ini gitu kan ya, wow gitu kan ya, ya pokoknya kalau ada yang kurang di bagian mana-mananya gitu my friend, komen aja gitu kan ya, jadi ini hanya sekedar room tour gitu kan ya, awal-awal room tour dan nanti pertengahannya, habis ini kita akan mulai explore ke pulau, menjelajahi ke pulau gitu my friend ya, oke, kita tunggu pagi hari, wow, barusan luba-lubanya lompat my friend, mana-mana ini mana, ya lumbanya nggak lompat ya, lumbanya nggak lompat barusan ya, wah sayang sekali barusan lompat ya sih, aduh, ini perlu saya siram my friend ya, iya sih, ini perlu saya siram untuk sininya nih, biar tumbuh airnya, nah, disini aku mau pasangin ini my friend, apa itu pot, pot 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 tumbuhan, ini kita, nah, kita bersihkan dulu, nah, disini, aku mau pasang yang namanya, pot, ayo, oh, perlu dikasih bibitnya dulu, baru kita bisa siram, nah, ini perlu enak, nah, oke, udah, saya warnai my friend ya, saya kasih tanaman disini gitu my friend, yang sedikit penyucuk-penyucuk gitu my friend ya, nah, disini aku mau pasang kursi juga gitu my friend, yang disininya ya, jadi ada tempat duduk lagi disini, ada tempat duduk dong, nah, disini juga saya udah pasangin ini, apa itu, lampu kenap-kenapnya ya, udah juga ada gitu kan, jadikan keren gitu kan ya, oke, dan, yuk saatnya kita ke atas ini, aku mau pasangin yang namanya antena gitu my friend ya, nah, jadi kita mau udah terbang dulu, soalnya disini ada yang salah gitu kan ya, ini salah, ini salah, nah, yang ininya diambil, posisinya salah gitu my friend ya, posisinya salah, seikita turun ke ruang ini, perlu saya pasang di seberang satu sini, oke, dua sini, oke, dan tiganya ini, kita pasang sini aja my friend ya, nah, oke, nah, oh, baterai, 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 baterai my friend, baterai kita pasang yang gede ya, nah, yuk saatnya kita, uh, ini, koordinat, kalau nggak salah radio tower my friend ya, radio tower, nah, kan masih awal, uh, 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 aku baru tau lho, kalau, apa itu, episode chapter-nya udah selesai, sekarang seperti ini my friend ya, to begin the idea of the world, hmm, ini kan yang di, apa itu, pulau salju gitu kan ya, ini kan, custom itu ya, yang saya pakai ini my friend ya, yang saya pakai ini kan ya, bajunya kan ya, tuh kan logonya, kayak sign sign gitu my friend ya, profesor gitu kan ya, berarti sama kayak ayah kita ini ya, iya my friend sama ibu kita, cuman posisinya masih belum ketemu gitu kan ya, nah, jadi, kita disuruh ke sana gitu my friend ya, oke, jadi kita langsung ke radio tower gitu my friend ya, let's go, eh, saya belum perkenalkan ke kalian ya, untuk engineering ya, oke, jadi kita turun ke bawah dulu deh, nah, jadi kita ke bagian bawah sini my friend ya, jadi disininya udah saya warnai my friend ya, ini kita warnai putih dulu, oke, nah, selamat datang semuanya my friend, jadi, disini udah saya petakin dua petak ya, jadi disininya masih luas ini, masih belum tahu disini nanti dipakai buat apa gitu ya, jadi yang tepatnya disini, saya sudah petak-petakin untuk, nah, disini tempat apa ya, tempat tinggal saya gitu my friend, kan ini berang sini ya, jadi kayak keracinan untuk kap itu, saya bikin-bikin apa, sama storage saya itu berada disini my friend, dan wow, disinilah tempat storage saya gitu my friend, dan di depan pintu ini, ruangan engineering control gitu my friend ya, wah, jadi disini, saya sudah pasangin engineeringnya itu ya, sebanyak delapan, kalau nggak salah gitu my friend ya, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, ya delapan engine ya, karena disini ada tulisannya gitu my friend ya, satu engine itu bisa menampung 100 ini ya, daya blok ini ya, palet-palet ya, blok palet dong ya, bisa menampung 100, sedangkan kapal saya ini, no, totalnya itu, blok palet yang bawah ini, sekitar 520-an ya, kalau nggak salah gitu kan ya, makanya saya pasang 5 apa, 8 engineering gitu my friend ya, nah, jadi disini sudah ada jangkarnya juga, ini jangkar kontrol dari atas gitu ya, untuk kontrol, kontrolannya gitu, sama disini saya mana ya, oh disini nih, saya sudah ada tempat biofuel refiner yang sudah upgrade gitu ya, jadi pipanya sudah langsung terhubung gitu kan ya, mantap jiwa gitu kan ya, nah disini, wah sudah dong, sudah terproses, nggak ada lagi ya, jadi disini tangkainya sudah penuh, jadi seperti itu my friend, untuk ruangan engineering kontrolnya my friend ya, nah jadi udah tahu kalian ya, jadi saya pakai engineering 8 biji gitu my friend, dan disini tuang storage, dan aku juga, rencana mau ini my friend ya, apa itu disini saya mau pasangin ini nih, apa itu yang namanya craftingan itu ya, yang buat mana itu ya, pintu-pintu yang dari dinding lho my friend ya, pintu-pintu dari dinding itu apa namanya ya, pintu-pintu dari dinding, mana my friend ya, oh ini lho long drake braw, apa ya braw, ngomong gimana, pokoknya jembatan gitu kan ya, nah jadi aku mau ambil panjang gitu my friend, nah disinilah gitu kan ya tempatnya, jadi aku mau jebolin yang bagian sininya, wow, jebol dong, di sini nih my friend ya, aku gak mau, sini ya, aku gak mau, dan bilang ini natap, dan bilang ini natap bos, oh my god, ya ampun boy, ya ampun natap ya, kalau gitu, eh, jangan pakai yang ini, pakai yang bagus, kalau gitu, aduh ini dong, perlu pasang kayak gila, eh lah dong, ya eh lah, harus berada di luar ya, gini ya, nah gini my friend, ahaha jelek jadinya dong, gak bisa rapat soalnya, aduh, bener terlalu pendek, terlalu pendek, gak bisa kedepan ini, oh ya gak bisa my friend, harus perlu saya pasangin gini gitu kan ya, ya udah deh, nah kayak gini, ayo buka, oh, seperti ini dong, nah ini akses gitu kan ya, akses, pintu akses gitu kan ya, ya agak, warnanya nanti agak jelek ini ya, gak apa-apa ya, warnanya agak jelek my friend, ya ini kan buat, buka pintu, buka tutup, kalau kita dari tempat storage gitu my friend ya, kalau masuk kan lewat, dari sini bisa gitu, oke jadi kita langsung, tanpa lama-lama, menuju ke radio tower gitu kan ya, kita udah dapetin sinyalnya ya, sebenarnya sudah beberapa kali gitu kan ya, saya, apa ini my friend, menuju ke lokasi sana gitu kan ya, gak apa-apa lah, oke my friend, jadi disini kapal saya sudah berjalan ya, bener ya, itu kan sampahnya kan bergerak gitu ya, eh sampahnya, sampahnya kan terlewati gitu my friend, jadi engine saya sudah, kapal saya sudah gerak, cuman 8 biji, kayaknya terlalu borat gitu ya, aku perlu pakai engineering yang titanium gitu, biar cepat ya, soalnya ini gede gitu kan ya, gede my friend, wah lama ini dong, kalau nyampe nya kayak kapal butut gitu kan ya, ya ampun, lama kali dan itu pintu tadi my friend, waduh ya, ya ya lambat ya, lambat my friend ya, wah gak apa-apa lah, kita lihat dari belakang juga gitu kan ya, tadi perubahan-perubahan bagian belakang kita yang, udah saya pasang baru-baru gitu kan ya, wah cakep dong, wah cakep dong, cakep harusnya dong, wah my friend, selamat malam semuanya, dan di depan sanalah, wah tujuan kita pertama my friend, radio tower sudah nampak terlihat gitu kan ya, kabut gak, wah, dededetetet, wah cc ini nih, kita kendalikan, ayo eh, mana tombolnya ini, eh, eh, cc bentar-bentar, lama kali gitu my friend tadi ya, oke kita belok, eh mampir, iya lewat sini ya, lewat sini ya, oke nah kan kelihatan ya dari depan gitu my friend ya, oh cakep, kelihatan cuman engine nya kayaknya kurangin ya, engine nya kurangin ya my friend, ya engine nya kurang, kalau gak gitu nanti aku pakai engineering yang titanium, gitu kan ya, yang gede, lama kali dong, ya kalau akuan pakai kapal yang satunya kan pakai engineering yang titanium gitu ya, jadi cepet ya, ini lama kali gitu kan ya, si si, nih, ada yang gak beres deh, bentar-bentar, bentar, dan bilang posisi engine nya itu, apa ya, miring my friend ya, bener kan, ada yang kebalik kan, harusnya, oh pantesan, kayaknya lama ini my friend, dari tadi gitu kan ya, kok baru sadar ya, tadi sempat ada kesalahan untuk di engine nya my friend, ya maaf banget ternyata, adepnya salah gitu, kan ya kan awal-awal seperti itu my friend ya, selalu ada yang kebalik gitu kan untuk awal, oke jadi kita langsung lihat, garcep saja gitu my friend, untuk di bagian atas di sini, jalan nya, oh ya ini, yang naik tangga gitu kan ya, yang parkur-parkur gitu kan ya, oke jadi storage yang seperti biasa, masih belum aku ambilin ya, pakai jalan pintas, bisa sebenarnya my friend ya, pakai jalan pintas ya, kita lihat di atas, kalau nggak salah, ada Mbak Lala ya, ya sih, halo Mbak Lala, mana ini Mbak Lala, Mbak Lala, mana nih, oh dulu nggak ada ini loh, iya my friend, dulu, daun-daun ini, cuma bagian sini doang loh, mana ya, bagian-bagian sini doang, kalau nggak salah daun itu, ya di sini, terus sama mana lagi, bagian CC, ah ini, eh bagian, oh ya ini, ini doang dulu daun loh my friend, daun dulu itu loh, sekarang kok ada yang di bagian sana juga ya, bagian tangga sini my friend ya, ini nih, CC, aku jatuh ya, di sini, nah di sini loh, dulu nggak ada ini, sekarang ada ya, wow, nggak apa-apa, nggak apa-apa, bagus my friend ya, bagus, nah kan, apa perasaanku aja ya, dulu kalau nggak salah, nggak ada, dan kita lihat, dan Mbak Lala, weh, ada Mbak Lala, maafan, dan di sinilah, kita dapat, oh, receiver-nya dari sini ya, dan ini loh, people, people, Balboa, di sini ada bahan-bahannya gitu kan ya, yuk Mbak Lala, oke kita dapetin my friend ya, teman baru, Mbak Talang gitu kan ya, di sini ada notenya, jangan-jangan lama, dia menungguin kabar kita gitu my friend ya, oke jadi, langsung kita, oke, sudah gitu ya, oke, cuman gitu my friend ya, oke, jadi seperti ya, karena kita udah tau my friend ya, alur ceritanya ya, karena sih, kita udah pernah hatam, berapa kali gitu kan ya, tamat berapa kali gitu my friend, nggak apa-apalah, oke jadi, kita tunggu pagi hari aja my friend, buat ambilin thumbnail, antara radio tower, sama kapal saya, ini telepon, masih belum bisa, saya gunakan gitu kan ya, jadi kita lihat, mungkin ada perubahan-perubahan, cuman, ini kalau gak asal, oh iya iya, aku lihat, aku ingat-ingat-ingat, ini, update-an radio tower, yang dulu sama yang sekarang, beda gitu kan ya, yang dulu sama yang sekarang gitu, kalau gak asal ya, dulu sama sekarang gitu, bedanya ini ya, banyak rumput-rumputannya ini, lumut, banyak lumut gitu kan ya, iya iya iya, banyak lumut gitu ya, ini dulu ceritanya ini ya, apa itu, hiu bruce gitu yang pernah ditangkap, cuman lepas lagi gitu kan ya, kali disini kan ada tulisannya ya, nah, bruce namanya gitu my friend ya, ini ditangkap sama kapal boot, ceritanya ini ya, cuman, kapal bootnya gak sanggup gitu kan ya, hiunya terlalu gede, makanya lolos lagi gitu kan ya, oke my friend, selamat pagi semuanya my friend, dan ini kita udah berada di ujung episode yang, wow ini saya sudah satu jaman gitu my friend, saya bikin kontennya gitu kan ya, oh ya ini aku baru ingat gitu kan ya, kalau kapal saya itu masih ada yang kurang, yaitu cincir angin kayak yang di radio tower ini my friend ya, iya aku belum pasangin di kapal saya my friend ya, enaknya pasang di bagian mana gitu kan ya, biar kelihatan cocok gitu kan ya, sama tropi ya, tropi itu ya, yang hiu banteng gitu kan ya, belum saya pasangin di kapal saya gitu kan ya, nah mungkin next episode, saya perlu jelajah lagi gitu my friend, untuk dapetin hewan-hewan gitu kan ya, sama di fasagastan itu ya, sama-sama kapal pesiar ya, jadi kita berkunjung gitu kan ya, jadi abis dari berkunjung radio tower, mungkin next episode kita berkunjung ke sahabat kita, kawan kita ya fasagastan ya, gedean siapa ini ya, kayaknya gedean fasagastan nih kapalnya gitu my friend ya, kan dia itu panjang, kalau saya kan apa ya, kayak gede gitu kan ya, kayak gede ya, kalau dia panjang modelnya gitu kan ya, oke jadi, semoga kalian terhibur dengan konten rough kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe my friend ya, dan kalau ada saran-saran juga my friend ya, jangan lupa tulis di kolom komentar gitu kan ya, jadi kita akan jumpa di next episode selanjutnya my friend ya, oke my friend, saya Vikal Baundur pamit, sampai bertemu di next episode selanjutnya my friend, bye-bye... Sampai jumpa di video selanjutnya my friend ya,